I don't know вел si mpil kok lo nggephing ketemu segewetin jintake kulo lo nggephing surga saya ngeregalin tau maka mana kalo ngige surga nggak ketemu khus dikler kokko, bela delo makanya nggak usah ngimintasi AEB dan lain sebagainya ngikut ruyung ya lah, cukup enggak urut ya kan, bisa ngikut uil Halo assalamualaikum dari arah Surabaya ada pejalan kaki bawa tas lempang itu tadi kita kita lewati dia bawa jaket siapa dia ya coba nanti kita sahabat dia Assalamualaikum mau kemana menuruti sikil mau menuruti sikil kerson jagung dengan saya sebentar boleh ayo mas menuruti sikil menuruti hati oke kita ngobrol dengan beliau kini lo mas kini lo kang kini lo kang sampai tahu saya enggak pernah lihat kenalkan dulu saya Adi ya Mas Adi Sinaurib Mas orang kurung Sinaurib monggo ngunjuk Rien oke menjadikan Asmani Sinten mohamad 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 sholadi nurhadi nurhadi biarannya kata saya yang doang undang lu lelembut lelembut waduh ini buatan tertosong ini karena undang-undang nama panggungnya ya panggungnya jadi iya kira kan lelembut nurhadi tapi di temen-temen musafir ya manggung lelembut kok bisa dudang lelembut itu apa iya tetap tahu saat senengnya lo gak saat senengnya hehehe tetap tahu saat senengnya lo gak saat senengnya iya Kang Nurhadi sampe aslinya dari mana? pulang Banyuwangi Banyuwangi sudah berapa tahun berjalan ini? iya ini aslinya 3 tahun ini 9 tahun perencana berapa tahun perjalanan ini nantinya? di waling 9 tahun 1 tahun lagi 1 tahun lagi ada mursitnya berarti ada gurunya mursitnya itu berarti kalau mursit itu kalau mursit itu oh oke bisa diterima dan dipahami Kang Nurhadi aku kemarin ketemu Jagad Samudru pernah ketemu dia? bukan pernah ketemu bukan pernah ketemu bukan pernah ketemu bagi saya mereka adalah mereka saya adalah saya tidak bisa dibandingkan satu sama lain bisa mereka mempunyai hidupan ya ya kehidupan sendiri saya juga punya kehidupan setiap orang punya alasan masing-masing untuk menempuh perjalanan ini non seo tidak yang jendengan berkunjung ke satu makam ke makam Lentuk Ziarah untuk Riado atau berjalan menyusuri jalan bisa takdarok gitu bisa dikatakan takdarok kan bukan betul 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 bagi gue sebuah makam itu makam kalau kalau makam itu tempatnya orang mati tapi kalau makam itu sudah derajat iya makam itu derajat seseorang nah jadi kalau bagi saya makam yang terpenting adalah selamat selamat kan bapak ibu masih sehat alhamdulillah sampai sudah tinggal semuanya sepakat saya karena ya memang ya pepunden kita orang tua kita itu baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal gitu loh alasan apa yang menggerakkan jendengan tambah rukan seperti ini kalau masalah itu masih siri sesuatu yang disimpan rapat untuk diri sendiri ya selama masih ya memang ada pembimbing secara pembimbing yang kedua masih siri masih apa masih siri masih siri kok masih belum bisa disampaikan kepadangan ya yes oke tapi biasanya memang kan setiap kita punya alasan biasanya manusia itu melakukan satu perubahan dalam hidupnya karena satu pernah melakukan asalan dengan masalah dan dia menyadari kemudian melakukan perbaikan terus buatan sih kalau itu menurut masing-masing alangkah lebih baiknya itu ketika kita bisa melakukan perjalanan pada diri kita sendiri untuk diri sendiri pada diri kita sendiri oke lebih baik jalan sepanjang jalan lebih mudah mas tapi untuk berjalan pada diri sendiri itu lebih sulit berjalan pada diri sendiri artinya adalah setiap dari kita kan punya tujuan yang kan ngomong bahasa Jawa oke 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 kalau saya jatih diri itu tidak akan ketemu tapi yang mempelajari jatih mempelajari diri sendiri kalau saya kenal kalau cedak mengerti karawai Edewe berarti mengerti karawai Edewe ini cedak karawai Edewe saya mengerti dengan Sintan oke kalau saya tidak mempelajari apa Edewe itu pasti mempelajari itu yang digunakan tidak jatih saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu iya saya tidak tahu ini Allah ini mengagaif karena dunia menghijabkan tapi kalau mereka yang sudah memahami karena Allah itu itu karena jatih dari sirwoh saya masih lalu memang wujud dari ciptaan tapi kita mempunyai yang berbeda dengan ciptaan wujud manifestasinya adalah pada ciptaannya semuanya dari sifat karakternya saya tidak menarik jadi saya tidak besar tidak jadi tidak itu wujud skenario siapa kita itu adalah wayang hanya menuruti kita juga bisa menjadi dalang karena pada dasarnya hidup sebuah pilihan kan memang saya tidak menurut saya itu saya bunuh diri apa jangan tidak dimakan mentah orang yang hebat orang yang kesakti orang yang yang wakam tidak percaya kesaktian model orang yang bisa mematikan nafsu pada dirinya orang yang bisa mematikan mematikan napsu pada dina sendiri mematikan dina sendiri itu yang namanya urep saat jero yang mati, mati saat jero yang ngurep bisa matikan napsu wah ini jero banget mati saat jero yang ngurep, urep saat jero yang mati itu adalah orang-orang yang sudah hampir tidak punya napsu itu kalau napsu itu semua itu pasti ada napsu hidup juga ada karena napsu itu fitrah ya Kang saya pernah ketemu musafir ya bahas tentang babak Gino Rosongo jadi di dalam sembilan lubang manusia itu berisi napsu semuanya lo tak ngubilin ya? nggak! merokok merokok, merokok jero kan? sup, merokok, sup urep ini aku ngurus, simple mau kita menghadapi dua pilihan ketika pilihan ini agak dan manusia itu itu pasti ada masalah yang masalah bisa kita selesaikan yaudah kita hadapi kita selesaikan yang tidak? yaudah, babaku alham itu kembalikan sama dia ngapain kita harus musik jiran sudah menikah? alhamdulillah jereg jereg itu di gerana oke jadi, kalau ini oke lah karena gini kadang ada teman-teman musafir yang itu berjalan dia punya keluarga tapi, Kang Nur Hadi, Kang Lelembut kan tidak ada keluarga jadi, bebas menentukan arah hidupnya tidak ada tanggung jawab di sana di mana masalahnya tentang keluarganya untuk diri sendiri untuk diri sendiri untuk orang tua tapi orang tua sudah meninggal wajib kita mendoakan oh iya, betul tadi kan jenengan di awal sempat menghentikan bahwa yang menurut saya itu sewayang bisa dhalang nah, dalam konsep dhalang, Piye? kita mempertahankan tahu kebenaran tergantung kita mau melakukan apa tidak oke kita bisa mengendalikan orang ini kita bisa mengendalikan orang jadi manusia itu bisa wayang dan bisa dhalang karena memang salah koreksi menurut jenengan karena manusia itu punya karso jadi kehendak jadi olah rasa olah pikir titik balik apa dalam kehidupan yang jenengan yang kemudian jenengan memutuskan menyusuri jalan belajar hidup menjalani hidup seperti ini orang-orang itu hidupnya orang hidupnya itu harus gimana ayo kita anggil jawabannya aja maksud orang-orang itu hidupnya yang selesai ini bukan saya ya orang-orang itu bagiannya orang-orang itu bukan saya contoh sederhana gini si orang-orang itu biasa menghormati orang-orang itu di dalam orang-orang itu tidak ada di dalam terus kemudian dikarep ke mulai itu sangat baik orang-orang itu orang-orang itu balik balik kembali kepada sang pencipta ya kembali ke Sintun jenengan kerja pasti balik iya jenengan pengetahuan wawasan kembali kepada diri sendiri oke jadi manusia itu tujuannya adalah kembali ini kalau pulau jenengan saya antri kapan waktu itu iya betul mereka perlu tidak perlu antri yang antri ini paling penting mereka yang antri itu pulau jenengan antri karena kita wayang ya pada saat kita berposis sebagai wayang kita ada dalam ya ya kalau jalan jalan kalau melakukan itu kalau dikarep senang disana senang disini senang dimana-mana hatiku senang disini senang disana susah jadi jenengan melaku dalam panas jalan dalam hujan pun tetap senang ya disyukurin oke gak mau disyukurilah ini jenengan pernah kelapa ranting dalam walau amin saya maaf memang pulau lain daripada mungkin lain saya gak mau mengambil makan sisa di jalan apalagi mengait sisa biarpun ada orang ngasih saya dilempar ya barang yang sudah dibuang itu makanan hewan punya hal untuk makan bukan hanya manusia jadi terus menjadikan mangan itu yang pas saya jujur maaf itu itu yang itu yang itu yang jalan jalan yang jalan iya itu terus makan ya makan itu 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 32 di rumah kirimları ini bahwa diri siap penipas barang mudah puncana siap panasan siap besar mungkin disiak kalau seneng ngangguhireng-ireng kalau ngangguhireng-ireng merdone maknanya apa yang sudah terjadi saya bisa menceritakan tapi yang di depan kita itu hidup belakang tahu apa-apa iya karena di depan adalah misteri makanya saya berpegangan sama tongkat bahwa tongkat itu niat dekat saya dan ilmu itu turun dari bawah ke atas ilmu turun dari bawah ke atas maknanya maksudnya kepada orang yang berdasarkan mau dan berkalungkan tasbik dengan tasbik dengan tasbik dengan Allah saya pakai ikat kepala karena untuk mengikat pikiran saya itu yang jelek sampai saya bawa capeng itu turunnya hidayah capeng ikat tongkat kalung tasbik dulu saya pakai itu semua itu hanya kiasan oke semua kiasan semua adalah lambang jenengan tanggalkan dengan tampilan seperti ini sejak apa? udah lama udah lama saya lebih baik tidak ingin dikenal atau diperkenal atas peristiwa apa jenengan menanggalkan simbol-simbol tadi? jadi kesadaran muncul pengen menjadi diri sendiri nah saya ingin berjalan pada diri saya sendiri bukan berjalan pada orang lain saya ingin seperti ini ya udah akhirnya simbol-simbol tadi yang topi yang ikat kepala yang tasbik yang tongkat kiasan bagi saya kiasan? hanya kiasan ya? kiasan yang harus saya jalankan bukan hanya saya pakai dalam doir pakai tapi berarti tidak dipakai gimana? oh iya sih akhirnya orang-orang yang iya orang-orang yang kemudian sombong dengan tampilannya munculnya seperti itu akhirnya tadi tiba akhirnya tiba 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 kepingin ampuh pencuri ini orang-orang yang orang-orang musyafir sampai berjalan berapa itu adalah musyafir waktu ini berlaku jendelan jendelan lakon masing-jendelan lakon 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 iya takdir hidupnya masing-masing terima kasih karena beliau ini mencerahkan tentang musafir pada pada umumnya kan musafir itu berpenampilan ya semua itu simbol lah semua simbol semua adalah makna ada maknanya usia berapa sampai ini kelahiran kalau tujuh tujuh, tujuh tujuh? kelahiran kalau tujuh tujuh tujuh, kelahiran aku kan? kelek kan, aku ya tujuh tujuh, aduh bukan rahasia itu kan 21 untuk nikah ini kok gampang, untuk kawin itu gampang, kawin itu gampang, nikah gampang, nikah gampang, ini judul yang digerak lah iya, nikah sekali nikahnya gampang di duit itu ini di duit aku tak nikah belum nikah ngomongnya ada nikah siri, nikah apa itu kan wujud pernikahan tapi yang gak gigi itu yang berbeda itu yang berbeda nikah yang gak gigi wujud akun saya ngabut-abut orang-orang aku posisinya kayak nikah kan ini saya ngobrol dengan pada saat si naurib ngobrol dengan para musafir saya sedang tidak mengajar aku yang ngajar di sekolahan aku dibayar untuk itu kayak gini aku harusnya kebahagiaan yang hagi kita yang gimana? kebahagiaan yang hagi setiap orang punya persepsi beda-beda kayak kemarin saya ketemu Pak Wagiman itu ya Pak Wagiman itu beliau bahagia banget pada saat awal saya bisa kerja mulai kerja ngopi, kumpul, jago, ngaro, kancang wujud suaneng dia jadi kan tentu beda saya beda, irul beda, sumbagi beda makanya lelakon urut lelakon urut lelakon urut lelakon kebahagiaannya sesungguhnya itu yang gimana ketika kita merasa nyaman ketika kita merasa nyaman melakukan masalah salah bener ini saya tidak ngerti salah bener itu tergantung apa yang saya ngomong ya kan? saya salah bener ini saya anggapnya tidak saya tidak mengerti tapi kita mau ketemu saya ingin ketemu saya tidak nyetak seperti saya saya ingin ketemu saya saya ingin ketemu saya saya ingin ketemu saya terakhir kalau merasa nyaman saya tidak 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 ngerti saya hanya ingin ketemu Gusti saya senangnya kalau sekedar makan saya tidak bisa lama-lama siarah sementara habis tawasul, berdoa kalau saya mengharapkan doa mereka mereka sudah meninggal doakan maaf kita jauh bahasa syarikat pada dasarnya orang mati sudah mati kita yang mendoakan sudah selesai semuanya kita sebagai mungkin kita ke situ mengenangi jasa beliau karena benar-benar beliau adanya kita dan kita tahu bahasa sejauh ini tapi kalau kita minta doanya mereka ya salah yang saya tahu musafir-musafir itu dulunya punya masalah yang kelam tempat dimanapun saya beritahu kalau tidak ada masalah saya minta mencari masalah makanya maaf saya tidak pernah pakai cadar kalau mau ada masalah sama saya ini saya disini silahkan apalagi saya disini tidak ada masalah ya setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing perjalanan hidup masing-masing dan ada titik-titik dimana kita berpikir kemudian memutuskan menjalan hidup dengan seperti apa dan panjangan luar biasa menjalan hidup seperti yang jalan itu tidak mudah urep 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 bisa makan minum saja lah dan tidak harus berlebih ya memang mudah ya nyatanya uang uang lima puluh lima sekarang gini berpon berpon besok itu saya sudah dikasih bisa melihat dunia bisa berpengaruh kita berpengaruh saya kan misteri besok belum tahu gitu nah makanya itu bagi saya agama-agama itu sebuah perahu ketika kita melewati sungai kita akan kembali ke ke hulu ya ke sang pencipta bukan agamamu yang ditanya tapi perbuatan natal yang ada satu yang kedua kamu bisa lari dari masalahmu tapi kamu tidak bisa lari dari masalahmu kamu bisa lari dari masalahmu tapi kamu tidak bisa lari dari penyesalan penyesalan kamu bisa lari dari kamu bisa mainkan apa-apa saja lah dramamu tapi tidak dengan karmamu sepakat pak usah kamu bisa berdrama dengan apapun masalah hidupmu tapi kamu tidak bisa lari dari karmamu sing soponandur bakal panen dalam injil ada kabur tuai dan selamat dan semua ada masalahmu karena itu adalah konsep konsep alaminya konsep yang bisa kita pelajari dari alam semestan larilah kamu mau ibarat mau kemana kayak kemana larilah kamu dari masalah itu tapi penyesalanmu itu tidak mungkin kamu bisa lari dari masalah betul kamu bisa memainkan drama kehidupanmu mainkanlah dengan baik tapi karma itu tidak bisa dimainkan akan datang pada masanya pasti dan tidak tidak kita gak tahu dia datang dia itu sesuka dia bukan sesuka kita salib tapi saya ada lebih baik atau di luar daripada atau dengan hati semua orang punya pemahaman lah tentang hidup ini gak bisa kita hakimi satu sama lain gak boleh kita mengatakan kita lebih baik lebih sendiri enggak kita gak pernah tahu hatinya manusia tapi lantuhir belum tentu menggambarkan siapa di dalam bahasa bijak itu don't judge the book page cover gitu terakhir jangan makan kapan ah gak pernah dipikir-pikir enggak aku takut loh terakhir jangan makan itu yang aneh nih terakhir minum ini yang mau makan muan tantalan ya saya gini kan masih segelan tapi kalau disini gak segelan yaudah saya buat cuci muka gitu ya ini prinsip ya buat jenengannya kalau gak ada jenengannya ini ini bahasa kasar ada begitu manik luar jerit itu kita itu diseleksi loh dari ribuan miliaran miliaran kalau kita dipilih kalau masa barang sisa satu jadi kita harus memilih lah ya kalau kita bisa milih kalau kita ada kita udah nyeleksi sekian miliar sekian miliar kalau kita dipilih kalau kita yang utama makanya untuk makanan kita memilih ya walaupun kita orang seperti ini tapi prinsip itu harus ada prinsip itu harus ada iya sepakat aku hidup memang penuh kompromi tapi tetap prinsip harus ada walaupun gak enak iya kang lapar tapi prinsipnya adalah makan yang tidak sampah tidak sisai karena kalau ingin enak ingin cukup aja sudah silahkan kerja di rumah jalan tinggal hidupan di tata masyarakat ikuti hukum masyarakat walaupun jeneng gak pengen gitu nantinya itu pasti ada jika masanya sudah sampai semua itu ada bukan dasar tersebut kita itu sebatas menjalankan iya betul kita sebatas menjalankan sekarang saya ketika saya hidup di masyarakat saya pakai pakaian bersih saya pakai batu sarung saya hidup di masyarakat saya nyaman masyarakat nyaman pandangan pun positif disaat-saat jalan yaudah saya pakai segini lagi karena ada kalanya kita itu harus kembali orang itu sampai naik gunung sampai puncak ujung-ujungnya akan turun ke bawah lagi pasti akan turun ke bawah lagi mungkin dia bertahan kekuali rumput suka dukanya jenengan 9 tahun ini dalam perjalanan 9 tahun kalau serana ini dukanya itu gak ada enak kabesu enak kabesu saya suka suka-suka saja tapi mungkin ada sesuatu yang gak jelan itu pernah enggak sih kalau gak jelan itu ada sebuah pola pikir aja pola mindset mindset yang salah ini yang luar biasa akhirnya kau dirani orang Ethan kalau Ethan itu eleng Jumateng Gusti kok kenapa kita harus sekarang aku ini pernah ketemu siapa yang ngomong ya eleng Ethan itu eleng Jumateng Gusti lebih baik karena katanya mereka itu memahami bahasa sufistik sufistik ataupun bahasa bahasa nasa sahum itu ketika kita rasa cinta kita sangat sangat bercinta jadi mau dikatakan orang mau dikatakan orang serta orang gak warah dan sama mereka itu yang kita nikmati itu kan bentuk wujud dari kalau itu bukan yang gerakan sangat pencipta gak mungkin kok kita katakan dulap seperti saya ketemu sama apakah sebenarnya ya ini takdir ini bahasa tidak sampai dibang sesimpel ya memang sudah saya ketemu misalnya tadi tidak mau saya tidak akan paksa karena hanya sepatah pembicaraan yang khawatir-khawatir saja ya tidak masalah tapi kalau tidak menghagi masalah ilmu-ilmu pernah saya tidak bisa saya tidak bisa berne itu sama berarti orang kerja orang kerja orang kerja orang di duit hantar orang kerja orang kerja orang kerja orang di duit salaman hantar memang memang begitu satu tuyul tekun ulet yakin usaha lancar tuyul itu filosofinya tekun ulet yakin usaha lancar ini betul lancar yang makanya tidak usah kemintasi ACG dan lain sebagainya nginggu-duyul cukup tekun ulet yakin usaha lancar nginggu-duyul pelihara duyul pelihara duyul tekun ulet yakin usaha lancar selama saya perjalanan itu terhadap saya senyum senyum MPM mas jajaran itu sepi apa dibuat aku buruk sejumpet rugi yang aku lancar terkesan ini saya tidak tutup seminggu atau minggu saya takut rata jadi sering gitu ya ya tapi cuma kita kembalikan kita tekun dalam usaha tapi kurang yakin ya sama semua itu harus ada yakinnya warung bisa hidup karena pembeli jadi jangan sampai menolak apapun bentuknya apapun wujudnya yang beli warung hidup itu karena pembeli karena itu jangan pernah menolak apapun bentuk dan wujudnya siapapun yang beli ya kalau itu itu seorang misalkan mereka dalam jalanan pakai takkan kotor ternyata orang itu orang yang duit yang duit atau warung bisa ditukum atau dan lain sebagainya ataupun dia seorang atau ya mungkin apalah kalau orangnya baik eh saya 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 nasihat kang lelembut ayo pelihara duyul kita dan ini luar biasa ternyata hidup ini kalau kita manai perkaitan berdekatan perkaitan berdekatan karena kemarin saya dengar filosofi yakin hanya butuh yakin hari ini saya juga ketemu kang lelembut dengan filosofi yang kurang lebih sama tuyul ini tadi bahwa kita harus meyakini apa yang kita lakukan kalau dari pikiran kita sudah membutuhkan berarti kita sama yakin pasti akan terjadi pasti akan terjadi ini ini sebuah simpel misalkan jalan situ itu angker kita lewat dari jauh waktu kita dikong angker seperti ada ada gendiru ada pocongan dan tetek bengk itu dari pemikiran kita di diakini dalam hati begitu terut itu kan dari bentuk pikiran kita betul sekali sepakat seide sepemahaman kalau kalau semua tidak ada tidak ada justru yang selama ini yang saya takutkan itu tidak bisa bicara tapi mematikan contoh dari zaman baca cerita nabi sampai sekarang ada orang dibunuh dengan hantu atau tidak ada tetapi kalau orang masuk rumah sakit orang mati di gigit banyak jangan pernah ketemu lo berarti yang jalan berlaku Alhamdulillah coklatul lakobrat yang benar ini coklatul lakobrat yang benar alhamdulillah sampai ngeji urib belum saya kawasan kuret mati ini buatan menunggu mas buatan lakobrat ini pas dengan alas roban ini lakobrat ini lakobrat pulang pulang sabar sedikit sedikit reaksinya pada waktu itu nguluk awak panas nguluk liam liam mati kuret kuret hanya seperti itu kalau saya salah aku lihat dala 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 ini kisah 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 takut kisah 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 dia tidak tegak tetapi takut ular yes banyak hal yang kita pelajari dari kangla lembut yang yakin betul tuyul tekun ulat yakin usaha lancar kata kok jujur punya uang berapa 500 rupiah gue tuku kopi ritu ikhlas ini ambur ambur ngomong sedekah ambur ngomong apapun apapun betulnya dan buat teman-teman di mana pun anda berada naik ketemu nurhati atau lelembut monggolah di safah jang-jagong karena jagong itu bisa menjadi repressingnya dia ya bener jang-jagong ngopi ma'am monggolah karena ini jauh dari warung masalah saya hadir di mobil hanya adanya air putih maka air putih buat dia sudah dan seng sidik mau bisa membantunya dengan lah ya sehat kan lu lembut itu rezeki paling dari pak lu buat rehatan ukurannya bau-bau-bau monggol 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 sehat lorong malah monggol monggol sehat luan sehu nasihat terakhir sebelum kita close video ini cuma setunggal saya bisa melayu masalahmu apa saya rosa 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 kamu bisa lari atas masalahmu dimanapun tapi penyesalan tidak akan pernah hilang dari dirimu kamu saya bisa main drama drama saya model game model apa silahkan karena karena kamu tetap salam bisa melayu tetap berapa matersuun mencerahkan sekali dan mudah-mudahan kang norati pinaringan sehat selalu matersuun terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati